Suling emas naga siluman, jilip 31. Karena sampai lama gadis itu tak menjawab dan hanya menunduk, Seng Pangeran lalu melepaskan tangan kirinya yang berada di pundak kanan gadis itu, lalu dengan hati-hati menggunakan jari-jari tangan kiri memegang dagu gadis itu dan mengangkat muka itu perlahan-lahan menghadapinya. Muka yang agak pucat, kedua matanya terpejam dan beberapa butir air mata menitik turun dari matu itu ke atas kedua pipinya. Lihawa, jawablah, maukah engkau? Lihawa membuka matu dan sejenak mereka saling berpandangan, kemudian gadis itu mengangguk dan menggenggam cincin itu. Hamba, akan menyimpan cincin ini, sampai akhir hayat. Tok-tok-tok. Keduanya terkejut sekali dan otomatis Lihawa melangkah mundur, membalikan tubuh memandang ke arah daun pintu itu. Siapa Pangeran Kian Leong membentak dengan suara kering? Saya, Pangeran. Harap buka pintu terdengar suara wanita dari luar pintu. Mendengar suara ini, Seng Pangeran mengerutkan alisnya dan taulah dia bahwa dia menghadapi ancaman. Akan tetapi, dia bersikap tenang dan pura-pura tidak mengenal suara itu, lalu bertanya. Saya siapa? Saya ibumu ketiga, Pangeran. Ahaha, harap ibu tidak mengganggu, saya ingin tidur. Bukalah, Pangeran, dan tidak perlu lagi berpura-pura. Ibumu sudah tahu bahwa engkau menyembunyikan wanita pemberontak itu di dalam kamar. Singgak Li Hwa mencabut pedangnya. Namun Pangeran Kian Leong memberi isyarat agar wanita itu bersikap tenang, bahkan dia lalu memegang dan menggandeng tangan kiri Li Hwa dan berbisik menyuruh gadis itu menyarungkan pedangnya. Kemudian dia berkata, menghadapi pintu. Tunggu, saya hendak keluar dengan teman saya, dan Pangeran itu lalu menggandeng tangan Li Hwa, diajaknya menghampiri pintu, memuka daun pintu dan melangkah keluar sambil menggandeng tangan gadis yang kini memakai pakaian pria yang agak kedodoran itu. Diam-diam Li Hwa merasa gelisah sekali, jantungnya berdebar tegang dan dia sudah siap untuk melawan kalau-kalau dia hendak diserang atau ditangkap. Melihat Pangeran Mahkota itu melangkah dengan amat gagah menggandeng seorang pemuda yang pakaiannya kebesaran, Sam Taihou, yaitu ibu suri ketiga itu terbelalak dan tahulah dia bahwa pemuda itu tentu wanita pemberontak yang tengah dikejar-kejar. Tadi dia menerima laporan mata-matanya, yaitu seorang di antara para pelayan Taikam yang melihat Pangeran itu masuk ke kamar bersama wanita yang pakaiannya basah kuyuk. Pangeran, tunggu. Engkau tidak boleh. Apa Pangeran itu berhenti, membalik diri dan menghadapi wanita tua itu, kemudian memandang tajam kepada para pengawal yang datang bersama ibu suri itu, pandang matanya penuh tantangan, Siapa berani menghalangi aku keluar dari sini? Siapa? Ingin kulihat orangnya yang berani menghalangiku sikapnya amat gagah dan menantang sehingga semua pengawal menundukan muka, tidak berani menentang pandang mata Pangeran itu. Melihat ini, Pangeran Tian Leong tersenyum dan dia pun lalu menggandeng tangan Li Hwa dan terus diajak berjalan keluar. Sejenak Sam Taihou tertegun menyaksikan keberanian Pangeran itu dan kemudian dia pun sadar bahwa bagaimanapun juga, tidak akan ada pengawal yang berani menghalangi Pangeran Mahkota itu. Kalau dia yang mengerahkan pengawal pribadinya, tentu pengawalnya akan berani, akan tetapi dia tahu bahwa hal itu amat tidak baik baginya. Betapapun juga, Pangeran itu adalah Pangeran Mahkota, putra terkasih dari Kaisar, maka dia harus bersikap hati-hati. Maka, dengan marah dan mendongkol sekali dia berkata, Pangeran, tunggu saja nanti apa kata Sri Baginda kalau mendengar bahwa Pangeran telah meloloskan seorang pemberontak dan pembunuh Kaisar. Tetapi Tian Leong pura-pura tidak mendengarnya, terus mengajak Li Hwa keluar dari istana itu. Setiap pengawal dan penjaga yang masih sibuk mencari-cari pemberontak wanita itu, begitu melihat Pangeran itu bergan dengan tangan dengan seorang pemuda yang mereka tentu saja kenal sebagai gadis pemberontak yang mereka kejar-kejar itu, berdiri tertegun, bengong dan tidak tahu harus berbuat apa, kemudian begitu bertemu dengan pandang mata Pangeran yang menantang, mereka memberi hormat dan menundukan muka. Li Hwa merasa betapa tubuhnya panas dingin saking tegangnya ketika dia digandeng oleh Pangeran itu keluar dari istana, melalui lorong-lorong dan ruangan-ruangan luas yang penuh dengan penjaga-penjaga. Diam-diam dia merasa makin terharu. Pangeran ini ternyata sungguh-sungguh menolongnya dan dia tahu bahwa untuk ini, Pangeran itu mengorbankan diri terancam oleh kemarahan Kaisar. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana akan marahnya Kaisar kalau mendengar bahwa puterannya sendiri yang meloloskan orang yang hendak membunuhnya. Akan tetapi, tak ada seorang pun berani menegur, apalagi menghalangi Pangeran yang menggandeng tangan gadis yang menyamar pria itu sampai mereka keluar dari pintu gerbang istana. Pangeran Tian Leong melewati penjaga terakhir di pintu gerbang dan terus mengajak Li Hwa berjalan keluar tembok istana dan berhenti di tempat yang gelap oleh bayangan tembok pagar dan pohon. Nah, dari sini engkau dapat melanjutkan perjalanan keluar dari pintu gerbang kota Raja Sebelah Selatan, Li Hwa. Ingat, perlihatkan cincin dan suratku, dan kutanggung takkan ada seorang pun yang berani mengganggumu. Li Hwa menjatuhkan diri berlutut. Pangeran telah menunjukkan budi kebaikan dan cinta kasih yang amat besar, untuk itu hamba So Li Hwa tidak akan melupakan selama hidup hamba. Pangeran Tian Leong membungkuk dan memegang kedua pundak gadis itu, menariknya bangun berdiri dan biarpun cuaca cukup gelap di tempat ini, terlindung bayangan tembok dan pohon, akan tetapi karena mereka berdiri berhadapan dekat sekali, mereka dapat saling melihat garis muka masing-masing. Li Hwa, kalau benar engkau tidak akan melupakan, kelak engkau tentu akan memenuhi janji datang kepadaku dan hidup bersamaku. Li Hwa merasa demikian terharu dan juga berbahagia sehingga dia agak terisak ketika berbisik, hamba bersumpah, akan tetapi dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena bibir pangeran itu telah menutup mulutnya dalam sebuah cuman yang mesra dan penuh kasih sayang. Dalam dorongan gairah asmara yang bergelora, dibangkitkan oleh rasa terima kasih, gadis itu hanya merintih dan membalas cuman itu dan merangkulkan kedua lengannya pada leher seng pangeran. Pemberontak? Kalian hendak lari kemana? Bentakan ini tentu saja membuat mereka terkejut, melepaskan cuman dan rangkulan masing-masing dan Li Hwa sudah mencabut pedangnya. Sesosok bayangan orang yang tinggi besar telah berada di situ, berdiri bertolak pinggang dengan sikap mengejek. Pangeran Tianlong yang mengira bahwa orang itu tentu seorang di antara para penjaga pintu gerbang istana, menjadi marah. Hem, manusia lancang. Tidak tahukah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Akan tetapi, sikap dan jawaban orang itu sungguh mengejutkan hati seng pangeran. Orang itu tertawa bergelak, ho ah 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 ah, tentu saja aku tahu. Engkau adalah pangeran yang mengkhianati kaisar, membantu pembunuh melarikan diri. Eh, siapa engkau? Dan mau apa kau pangeran membentak, wajahnya berubah agak pucat karena maklum bahwa ada terjadi sesuatu yang luar biasa dan yang mengancam keselamatannya, terutama sekali keselamatan Li Hwa. Aku? Ha ha ha, aku adalah orang yang hendak menangkap kalian, mati atau hidup setelah berkata demikian, dengan langkah lebar orang tinggi besar ini bergerak maju. Melihat ini, Li Hwa yang sudah memegang pedang di tangan kanannya itu segera menerjang, mendahului orang yang mengancam keselamatan pangeran Tian Leong. Gerakannya cepat dan ganas sekali karena darah ini sudah menjadi marah dan nekat. Kalau orang ini hendak mencelakai seng pangeran, biarlah dia mengadu nyawa. Maka, seluruh kekuatan dan kepandainya dikerahkan dalam serangan-serangannya tanpa mempedulikan bagian pertahanan lagi. Akan tetapi, orang tinggi besar itu hanya tertawa dan dengan lengan dan tangan kosong dia menangkis pedang nona itu. Trak! Sekali tangkis, pedang di tangan gadis itu patah menjadi dua seperti bertemu dengan benda yang luar biasa kerasnya. Li Hwa terkejut bukan main, akan tetapi dia tak mundur sama sekali. Keparat, jangan kau berani mengganggu pangeran mentaknya dan dengan pedang buntung itu dia menerjang lagi, pedang buntungnya membacok dan tangan kirinya mengirim pukulan ke arah pusar lawan, gerakannya amat ganas. Beres! Orang tinggi besar itu memapaki dengan tendangan tanpa mempedulikan serangan gadis itu, yang pada waktu bertemu dengan tubuhnya yang kebal bagaikan menyerang orang-orangan dari karat yang amat kuatnya, sedangkan tendangan itu membuat tubuh Li Hwa terjengkang dan terbanting sampai berguling-gulingan. Li Hwa pangeran kian liong lari menghampiri dan berlutut, merangkul darah itu. Hamba tidak apa-apa, pangeran! Paduka menyingkirlah, biar hamba mengadu nyawa dengan keparat ini Li Hwa bangkit lagi akan tetapi dia dirangkul oleh pangeran kian liong. Melihat ini, orang tinggi besar itu tertawa. Biarlah kami menyerah, engkau boleh menangkap kami dan kami tidak akan melawan, kata pangeran itu yang merasa khawatir kalau-kalau gadis yang dicintanya itu akan terluka atau tewas di tangan orang yang lihai itu. Hahaha, sungguh-sungguh lucu. Pangeran mahkota berpacaran dengan perempuan pemberontak yang berusaha membunuh Kaisar, ayahnya sendiri. Haha, sayang sekali, pangeran, perintah yang tadi ku terima adalah menangkap kalian dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Bersiaplah kalian untuk mati bersama, mati yang mesra, hahaha. Orang tinggi besar itu menerjang maju. Pangeran Tianlong dan Li Hwa yang maklum akan kesaktian orang itu hanya menanti datangnya pukulan maut tanpa dapat memelah diri lagi. Des, tubuh orang tinggi besar itu terhuyung ke belakang dan matanya terbelalak mencoba menembus kegelapan malam dalam pandang matanya ketika dia melihat seorang pria yang berlengan satu sudah berdiri di situ dan laki-laki itulah yang tadi menangkisnya. Pendekar naga sakti gulun pasir, orang tinggi besar itu tergagap. Hem, Semoke, keberanianmu melewati batas kata orang berlengan satu itu yang bukan lain adalah kau kok cu. Kiranya orang tinggi besar yang lihai itu adalah Semoke Ban Hwa Seng Jin, maka pantas saja Li Hwa Sama sekali tidak berdaya menghadapi datu kaum sesat yang sakti ini. Karena usahanya digagalkan, biarpun dia tahu akan kesaktian si naga sakti, Semoke menjadi nekat dan rasa penasaran membuat dia lupa diri. Tubuhnya sudah membuat gerakan berpusing cepat dan dia sudah mainkan ilmunya yang amat diandalkan, yaitu ilmu silat kian teh hangi, badai mengambut langit bumi. Sambil berpusing, tubuhnya yang lenyap menjadi bayangan berpusing cepat itu telah meluncur ke arah si naga sakti. Kau kok cu adalah seorang yang memiliki tingkat kepandayan tinggi sekali, maka melihat gerakan lawan ini dia bersikap tenang-tenang saja dan hanya berloncatan ke kanan-kiri, untuk menghindar setiap kali dari bayangan berpusing itu mencuat sinar yang merupakan serangan-serangan tangan atau kaki yang amat berbahaya dari Semoke. Sementara itu, melihat munculnya pendekar sakti itu yang menolongnya, hati pangeran kian liong menjadi lega dan dia lalur mendekap Li Hwa, menciumnya satu kali dan berkata, Li Hwa, cepat kau pergilah dari sini. Ingat, pergunakan cincin dan surat. Li Hwa terisak, pangeran, selamat tinggal. Jangan lupa pesanku, Li Hwa. Gadis itu lalu meloncat dan melarikan diri ke dalam kegelapan malam, menuju ke pintu gerbang kota raja sebelah selatan. Dengan cincin dan surat itu, tentu saja dia akan dengan mudah dapat keluar dari kota raja, karena di dalam surat itu Seng pangeran memerintahkan agar gadis itu dilindungi dan siapa yang berani membangkang terhadap perintah. Gadis itu berarti membangkang terhadap perintahnya dan si pembangkang akan dihukum berat. Sungguh terjadi perubahan besar sekali atas batin Li Hwa. Kalau tadi ketika memasuki istana dia merupakan seorang gadis yang penuh semangat permusuhan, serta penuh kebencian dan dendam terhadap kaisar, kini dia meninggalkan kota raja dengan hati seperti tertinggal di istana penuh keharuan, ketaguman dan juga cinta kasih terhadap pangeran Tianlong, juga kedukaan bahwa dia harus berpisah dari pangeran yang amat dikaguminya itu. Dia masih merasa putus asa untuk dapat berjumpa kembali dengan pangeran yang dicintanya itu, sama sekali dia tidak pernah mengira bahwa kelak dialah yang menjadi selir paling terkasih di antara para selir pangeran Tianlong setelah pangeran itu menjadi kaisar yang amat berkuasa kelak. Sementara itu pertandingan antara Kau Kocu melawan Semoke tidak berjalan lama. Barulah Sanjurus saja sudah dua kali tubuh Semoke terpental sampai jauh dan biarpun dia tidak mengalami luka parah, namun dadanya terasa sesak setiap kali dia bertemu tangan dengan pendekar sakti itu. Dan akhirnya Semoke lalu melompat dan melarikan diri karena kalau sampai datang pasukan pengawal, tentu dia akan celaka. Kau Kocu tidak mengejar, melainkan berkata kepada pangeran Tianlong dengan tenang, sebaiknya paduka kembali ke dalam istana. Kembali engkau telah menyelamatkan aku, Paman, jawab pangeran Tianlong yang lalu menambahkan, harap Paman menyimpan rahasia tentang apa yang Paman lihat pada malam hari ini. Kau Kocu mengangguk, paham bahwa yang dimaksudkan tentulah rahasia pangeran itu yang mengenal diri gadis Xiao Lin Pai itu. Kemudian dia yang mengawal Seng pangeran kembali ke istana, disambut oleh Wan Cheng, Wan Tek Hoat, dan Shanti Dewi. Lima orang ini bercakap-cakap dan Wan Tek Hoat yang pernah mengintai keadaan Im Kan Gerooke, menceritakan bahwa Im Kan Gerooke adalah tokoh-tokoh yang diperalat oleh Seng Taihou, demikian pula murid-murid Im Kan Gerooke, yaitu Subi Moli. Pangeran Tianlong yang sudah menduga akan hal ini, diam-diam marah sekali dan mengambil keputusan untuk tidak akan mendiamkan saja sepak terjang Seng Taihou yang amat membahayakan ayahnya itu. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi, setelah menanti sampai lama, dua pasang suami istri pendekar itu dipersilakan memasuki ruangan makan pagi seperti yang dikehendaki oleh Kaisar, yaitu mereka diundang untuk makan pagi bersama Kaisar untuk bercakap-cakap. Dalam pertemuan ini hadir pula Pangeran Tianlong yang sekalian membuat laporan kepada Kaisar tentang perjalanan ke Pulau Kim Chao Aju, tetapi Kaisar agaknya hanya setengah hati mendengarkan laporan putranya. Pandang matanya lebih banyak ditujukan kepada Shanti Dewi yang lebih sering menundukkan mukanya. Wan Tek Hoat, Wan Cheng dan Kau Kocu, juga Seng Pangeran sendiri, dengan mudah dapat menduga bahwa Kaisar yang terkenal matuk keranjang itu mulai tertarik oleh kecantikan Shanti Dewi yang memang luar biasa itu. Kami mendengar bahwa Anda memiliki ilmu silat amat liai, dalam suatu kesempatan Kaisar berkata, dan ditujukan kepada Shanti Dewi. Timbul keinginan hati kami untuk menyaksikan, bagaimana seorang putri yang demikian halus dan cantik, lemah lembut seperti Anda pandai men silat. Maka, hendaknya Anda suka memperlihatkan ilmu pedang Anda untuk membuka macu kami yang selalu haus untuk mengagumi ilmu silat yang baik. Semua orang diam-diam terkejut mendengar ini. Ini namanya sudah keterlaluan. Biarpun dia seorang Kaisar, akan tetapi yang diperintahnya adalah tamu, dan seorang wanita yang baru saja menikah pula. Mana mungkin Kaisar memerintah orang yang bukan menjadi pengawal atau anak buahnya begitu saja, apalagi kalau orang itu seorang wanita seperti Shanti Dewi dan perintahnya untuk bermain silat lagi? Shanti Dewi dengan sikap tenang lalu menjura. Harap paduka sudi mengampunkan hamba. Hamba hanya belajar sedikit. Mana berani hamba memperlihatkan kejelokan di hadapan paduka? Airh, Anda terlalu merendahkan diri. Kami sendiri telah mendengar desas-desus, bahwa Dewi dari Kim Chow Atu selain cantik jelita seperti Bidadari juga memiliki ilmu silat yang amat tinggi, yang sukar dicari bandingannya. Kecantikan seperti Bidadari itu telah kami buktikan dan malah melebih desas-desus itu kenyataannya, hanya ilmu silat itu belum kami saksikan. Harap Anda jangan menolak, demi untuk mengembirakan suasana pagi ini, Kaisar mendesak sambil tersenyum dengan sikap ceriwis, tanpa sungkan sedikitpun juga meskipun di situ hadir suami puteri itu, hadir pula puteranya dan suami istri pendekar yang selama ini amat dikaguminya. Shanti Dewi melirik ke arah suaminya, akan tetapi Tek Hoat duduk dengan tenang-tenang saja, jelas bahwa suaminya tidak hendak mencampuri dan menyerahkan si istri untuk mengambil keputusan sendiri bagaimana Kero menghadapi permintaan Kaisar itu. Akan tetapi pada saat itu terdengar pemberitahuan dari pengawal yang berseru dengan suara lantang, yang mulia Sam Taihou berkenan menghadap Sri Baginda Kaisar. Kaisar menoleh dan mengerutkan alisnya karena merasa terganggu, tetapi sebelum dia membantah, dan kiranya belum tentu Kaisar berani membantah kalau Ibu Suri ketiga itu muncul, Seng Ibu Suri sudah memasuki ruangan itu dari pintu. Seorang nenek yang masih nampak jelas bekas-bekas kecantikannya, dengan muka yang dirias tebal, rambut yang ditambah dengan cemara tebal dan hitam digelung rapi, pakaian yang mewah sekali dan begitu dia muncul tercium bawah semerbak wangi yang amat mencolok hidung. Tentu ada setengah botol minyak wangi yang dihamburkan di atas pakaian dan tubuhnya. Setelah menghampiri meja itu, Sam Taihou lalu menjurah ke arah Kaisar dan untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang tahu aturan, Kaisar juga bangkit berdiri dan membalas penghormatan orang yang menjadi ibu tirinya itu. Semoga Tian memberkai Sri Baginda kata Sam Taihou. Semoga ibu selalu dalam keadaan sehat, balas Sri Baginda Kaisar. Sam Taihou lalu memutar tubuh dan menghadapi pangeran Tian Leong yang masih tetap duduk di atas bangkunya, bersikap tidak mengacuhkan ketika wanita ini masuk. Kemudian dengan gerakan lambat seperti gerakan teratur seorang pemain wayang, Sam Taihou mengangkat lengan kirinya, mengeluarkan tangannya yang tersembunyi di dalam lengan baju yang panjang, telunjuk kirinya menuding ke arah muka pangeran itu dan mulutnya mengeluarkan kata-kata lantang, Sri Baginda sudah makan pagi bersama dengan seorang pengkhianat. Tentu saja Kaisar merasa terkejut sekali dan dengan alis berkerut dia memandang kepada ibu tirinya itu dan akhirnya bertanya, apa yang ibu nda maksudkan. Tentu Sri Baginda telah memaklumi bahwa seorang di antara gerombolan pemberontak yang semalam menyerang paduka, yaitu seorang penjahat wanita, telah berhasil lolos. Tahukah paduka apa yang terjadi semalam? Saya telah melihat sendiri di mana adanya gadis pemberontak itu semalam dia berhenti lagi untuk menambah ketegangan dan memperbesar keinginan tahu Kaisar. Di mana Kaisar mendesak dan memang Kaisar merasa terkejut, heran dan ingin tahu sekali. Di dalam kamar pangeran Tian Leong. Ah, Kaisar terkejut sekali dan menoleh, memandang kepada putranya. Bukan itu saja, Sri Baginda. Bahkan pangeran Tian Leong juga telah ikut membantu pemberontak itu, membawanya sendiri sampai keluar dari dalam istana, menyelamatkan perempuan jahat itu dari tangan para pasukan pengawal. Itulah sebabnya maka saya berani mengatakan bahwa pangeran Tian Leong adalah seorang pengkhianat. Wajah Kaisar berubah merah serta sinar matanya jelas membayangkan kemarahan besar ketika kini dia memandang kepada pangeran Tian Leong. Dua pasang suami istri pendekar itu memandang kepada Seng pangeran dengan hati gelisah, akan tetapi juga mereka kagum bukan main ketika melihat betapa pangeran itu kelihatan tenang-tenang saja, bahkan ada senyum bersembunyi di balik sinar matanya. Pangeran, apa jawabanku sekarang? Benarkah apa yang tadi sudah dikatakan oleh Seng Tai Hau? Karena di situ terdapat orang-orang lain sebagai tamu, maka sikap Kaisar terhadap putranya itu kaku dan penuh aturan. Pangeran Tian Leong mengangguk. Harap paduka dengarkan dengan sabar penjelasan hamba tentang gadis itu. Gadis itu datang bersama orang-orang Siaul Impai yang tentu paduka kenal, dan gadis itu datang bukan sebagai pemberontak melainkan ada kunjungan dengan urusan pribadi, yaitu antara suhunya dan paduka. Jadi urusan tadi malam adalah urusan dalam keluarga perguruan Siaul Impai, tidak ada hubungannya dengan pemberontak dan Kaisar. Memang hamba telah menyuruh nona itu pergi setelah hamba berhasil menyadarkannya akan kekeliruan tindakan murid-murid dari Siaul Impai. Hamba juga menyuruh dia menyadarkan para murid Siaul Impai bahwa menganggap paduka sebagai murid Siaul Impai adalah keliru, dan hamba ingatkan paduka adalah kaisar dan siapapun yang menentang paduka dengan dalih apapun, berarti memberontak. Hamba mengampuni dan menyelamatkan gadis itu demi untuk menghentikan rasa permusuhan dari para murid Siaul Impai terhadap paduka. Kalau paduka tetap menganggap hamba bersalah, hamba hanya menyerahkannya kepada kebijaksanaan paduka ayahanda kaisar. Mendengar jawaban yang terus terang ini, kaisar mengangguk-angguk. Tentu saja dia mengerti apa yang telah terjadi. Dia pun mengenal tujuh orang suheng-suhengnya dari Siaul Impai yang telah tewas semua itu dan dia dapat menduga bahwa gadis itu tentu murid dari suhengnya yang datang bersama istrinya yang cantik beberapa bulan, bahkan sudah setahun yang lalu itu. Agaknya putranya itu pun tahu akan hal itu dan betapa bijaksana putranya yang tidak membuka rahasia itu. Biarpun dia kurang puas karena seorang di antara calon-calon pembunuhnya itu lolos, bahkan diselamatkan oleh putranya sendiri, namun betapapun juga putranya berusaha untuk menghentikan permusuhan dalam hati para murid Siaul Impai terhadap dirinya. Melihat kaisar mengangguk-angguk, diam-diam Seng Taihou merasa tidak puas sama sekali. Dia melihat kesempatan baik sekali untuk menjatuhkan Seng Pangeran yang dibencinya, untuk menjauhkan Pangeran ini dari ayahnya, dan untuk membangkitkan kebencian atau setidaknya kemarahan di hati kaisar terhadap Pangeran Mahkota, akan tetapi melihat kaisar itu justru mengangguk-angguk. Untuk mendengar jawaban Pangeran Kian Leong, dia menjadi kecewa sekali. Sungguh keterangan yang bohong teriaknya sambil menudingkan telunjuknya pada Pangeran Muda itu. Pangeran telah jatuh cinta kepada gadis itu. Kedua mataku belum lamur, aku melihat sendiri betapa gadis itu memakai pakaian Pangeran. Dan betapa Pangeran menggandeng tangan gadis itu amat mesanya. Dan kalau Pangeran sudah bersekongkol, bercinta dengan seorang musuh yang baru saja hendak membunuh Paduka, sungguh hal itu merupakan bahaya besar bagi Seri Baginda, seolah-olah mempunyai musuh di dalam selimut. Karena itu, sudah sepantasnya kalau Paduka mengeluarkan perintah menangkap pemerontak ini, pengkhianat ini dan menyelidikinya dengan cermat berapa jauh hubungannya dengan para pemerontak. Siapa tahu dia pula yang memungkinkan para pemerontak malam tadi itu memasuki istana. Pangeran Tian Leong bangkit berdiri, sikapnya masih tenang saja, akan tetapi suaranya lantang ketika dia memotong kata-kata nenek dirinya itu, tidakkah akan lebih lengkap lagi bagi Seri Baginda untuk mendengar cerita Sam Taihou tentang Im Kan Gerooke, lima orang datuk kaum sesat itu yang kini menjadi kaki tangan Sam Taihou, termasuk juga Subi Molly, empat orang siluman betina itu. Sam Taihou terkejut mendengar itu, tetapi dia cepat menegakkan leher dan berkata dengan suara mengandungi bawah yang keluar dari keangkuhan dan keyakinan akan kekuasaannya, Apa salahnya aku menggunakan tokoh-tokoh Kenghou dari golongan manapun juga? Dari golongan manapun, mereka adalah rakyat yang setia kepada kerajaan, dan aku menggunakan mereka demi untuk menyelamatkan negara, bukan sebaliknya untuk mengkhianati negara, bahkan Kaisar sendiri Sam Taihou kembali menyerang dan memang nenek ini pandai berdebat. Mendengar perdebatan mereka, Kaisar menjadi bingung. Dia hanya menoleh kepada dua orang itu berganti-ganti mengikuti perdebatan itu dan nampaknya tertarik. Pangeran Tianlong tersenyum. Pangeran ini biarpun masih muda namun sebenarnya dia sangat cerdik dan memang tadi dia hanya memancing saja. Begitu mendengar pembelaan diri Sam Taihou, dia tersenyum dan merasa pancingannya berhasil dan merasa yakin akan kemenangannya. Memang jawaban inilah yang ditunggu-tunggunya. Sam Taihou menuduh saya bersekutu dengan pemberontak, padahal sudah jelas bahwa orang-orang Syaulimpai itu bukan pemberontak dan saya hanya berusaha melenyapkan sikap bermusuhan mereka terhadap Kaisar. Akan tetapi Sam Taihou agaknya sengaja hendak menutup metak akan kenyataan siapa adanya Im Kan Nying Go Oke. Sam Taihou kiranya dapat menceritakan kepada Seri Baginda, siapa adanya orang ketiga dari Im Kan Nying Go Oke. Siapakah adanya Sam Oke Bang Hwe Asen Jin itu yang sudah berkali-kali hendak menculik saya ketika saya pergi ke Kim Kho Aju. Wajah Sam Taihou menjadi agak pucat. Dia mulai bingung dan gelisah, memandang kepada wajah Kaisar, kemudian kepada wajah Seng Pangeran dan mulutnya sedikit bergerak-gerak, akan tetapi tidak mengeluarkan suara apa-apa. Kenapa Sam Taihou tidak mau berterus terang saja? Sam Oke Bang Hwe Asen Jin yang kini menjadi orang yang paling dipercaya di antara Im Kan Nying Go Oke oleh Sam Taihou, bukan lain adalah bekas koksu dari Nepal yang pernah mengatur pemberontakan dan penyerangan terhadap tanah air kita. Kaisar terkejut sekali mendengar ini. Tak disangkanya sama sekali ibu tirinya itu, yang sejak dulu kelihatan amat setia kepadanya, ternyata diam-diam dia telah mengumpulkan tenaga-tenaga dari pihak musuh. Dia cepat menoleh dan memandang kepada nenek itu dan melihat betapa wajah yang tertutup bedak tebal itu menjadi pucat sekali, matanya terbelalak ketakutan dan kedua kaki yang tertutup pakaian panjang itu menggigil, membuat tubuhnya bergoyang-goyang. Harap ibu bunda menjelaskan apa artinya semua ini terdengar suara kaisar yang kini kelihatan marah terhadap nenek itu. Saya, saya, tidak tahu akan hal itu. Sam Taihou tidak tahu. Hem, berbeda sekali dengan semua yang telah saya alami. Im Kan Gero Oke berusaha untuk menculik saya ketika saya pergi. Kim Cho A Tu berusaha untuk merusak nama saya dan semua itu adalah atas perintah Sam Taihou. Bahkan nyaris mereka itu berani untuk membunuh saya dan hal itu tentu sudah terlaksana kalau saya tidak dilindungi oleh orang-orang gagah, termasuk orang-orang Syao Lin Pai. Dan empat orang iblis bertina Subli Moli itu pun pernah menculik putera kembar Paman Gak Bun Beng. Mereka pun mengaku bahwa perbuatan itu adalah atas perintah Sam Taihou. Usaha Sam Taihou dengan mempergunakan tenaga-tenaga macam bekas Koks Unepal semua itu bukankah semata metu untuk menyingkirkan saya agar kelak yang menggantikan kedudukan Kaisar adalah pilihan Sam Taihou. Di mana Sam Taihou akan dapat memegang kekuasaan tertinggi serangan ucapan Pangeran Tian Leong memang sudah diperhitungkan baik-baik dan wajah nenek itu nampak semakin ketakutan. Kaisar semenjak tadi terus mendengarkan ucapan puterannya sambil menatap wajah Sam Taihou. Tanpa diketahui oleh nenek itu, Kaisar sesungguhnya amat mencinta dan sayang, juga kagum kepada puterannya itu. Maka segala usaha nenek itu untuk memisahkan putera mahkota ini dari ayahnya sungguh merupakan usaha yang sia-sia, bahkan memukul diri sendiri. Baru sekaranglah Sam Taihou menyadari akan hal ini, dia merasa menyesal sekali atas kebodohannya sendiri. Menyesal, bingung dan juga ketakutan. Benarkah semua itu, Ibu Unda? Kalau tidak benar, harap Ibu Unda suka menyangkal dengan bukti-bukti. Sam Taihou sudah terpojok dan tidak mampu bicara lagi, akhirnya menundukkan bukanya. Kaisar menjadi marah. Akan tetapi mengingat bahwa nenek itu memiliki kekuasaan yang cukup besar dan mengingat akan jasa-jasanya di masa lampau, maka dia pun tidak memerintahkan pengawal untuk menangkapnya, melainkan hanya menudingkan telunjuk ke arah pintu sambil berkata, Pergilah, Sam Taihou. Nenek itu lalu melangkah ke arah pintu, agak terhuyung dan dia seolah-olah dalam waktu beberapa menit saja telah berubah menjadi seorang nenek yang sudah amat tua dan lemah. Setelah tiba di luar pintu, dia dikawal oleh pasukan pengawal pribadinya meninggalkan tempat itu, akan tetapi sebelum tiba di kamarnya sendiri, dia roboh dan terpaksa digotong oleh para pengawalnya. Akan tetapi, tak lama kemudian, sebelum dia tiba di kamarnya, nenek ini telah menghembuskan napas terakhir. Kiranya dia tewas karena serangan jantungnya yang memang kurang begitu kuat sejak beberapa tahun akhir-akhir ini. Rasa penyesalan, kekagetan dan rasa takut dan bingung membuat jantung yang lemah itu terserang dan mengakibatkan dia tewas seketika. Kematian Sam Taihou ini secara tidak langsung telah menyelamatkan Shantidewi. Atau setidaknya menghindarkan wanita cantik ini dari hal-hal yang amat tidak enak baginya. Sudah terasa olehnya, bahkan diketahui pula oleh suaminya dan oleh suami istri pendekar naga sakti bahwa Kaisar yang berwata matuk keranjang itu telah tergila-gila kepada Shantidewi. Bahkan setelah minum arak agak banyak di pagi hari itu, kata-katanya mulai berani ditujukan kepada Shantidewi, seakan membayangkan kehendaknya agar Wantek Hoat dan Shantidewi untuk sementara tinggal di istana sebagai tamu agungnya. Akan tetapi, selagi mereka pernah masih melanjutkan percakapan setelah makan pagi, mendadak datang laporan bahwa Sam Taihou telah meninggal dunia secara mendadak. Hal ini tentu saja mengejutkan juga kepada Kaisar dan pertemuan itu segera diakhiri. Peristiwa kematian Sam Taihou mendatangkan beberapa kesibukan dan kesempatan ini dipergunakan oleh Teg Hoat dan Shantidewi, dibantu oleh Pangeran Tianliong, untuk meninggalkan istana dan pulang kebutan tanpa menemui Kaisar lagi, cukup berpamit kepada Pangeran Tianliong saja. Bahkan mereka tidak mau dikawal oleh pasukan, hanya menerima sebuah kereta kecil dengan dua ekor kuda dan hanya membawa surat dari Pangeran Tianliong untuk Raja Butan, Ayah Shantidewi. Demikianlah, bagaikan sepasang burung baru terlepas dari sangka remas yang mengancam akan mengurung mereka dan menghadapkan mereka kepada hal-hal yang amat tidak enak, bahkan mungkin sekali berbahaya, Wantek Hoat dan Shantidewi lolos dari Kota Raja, melakukan perjalanan yang amat jauh namun amat penuh dengan kebahagiaan mereka berdua, bagaikan sepasang pengantin baru melakukan tamasha di tempat-tempat sunyinan indah. Mereka menuju ke butan, naik kereta berdua dan kadang-kadang berhenti untuk mengasuh atau untuk bercumbuan. Dunia penuh dengan keindahan terbentang luas di depan mereka, seolah-olah menjadi hadiah bagi mereka berdua yang sudah bertahun-tahun lamanya menderita kerinduan dan kesunyian yang mendatangkan kedukaan. Biarpun Kaisar telah mengetahui rahasia Sam Taihou dan diam-diam telah menyuruh tangkap semua kaki tangan nenek itu yang tidak keburu melarikan diri dan melempar mereka ke dalam tahanan, namun demi menjaga nama baik keluar istana, kematian Sam Taihou menjadi peristiwa perkabungan resmi. Bahkan Kaisar melakukan upacara semilah yang seperti lajimnya, dan menerima ucapan bela sungkawa dari negara-negara tetangga. Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong muncul bersama guru mereka, yaitu Sastrawan Pong Tan, dan dua orang pemuda putera Milana yang masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga-keluarga Kaisar ini lalu diantar oleh Pangeran Tian Leong untuk pergi menghadap Kaisar. Dua orang pemuda ini lalu mengulang semua pengalamannya ketika beberapa tahun yang lalu mereka ditangkap oleh Subi Moli, mengulang semua yang telah diceritakan oleh Seng Pangeran kepada Kaisar. Mendengar penuturan ini, Kaisar menjadi semakin sadar bahwa selama ini ia telah berdekatan dengan orang-orang yang pada hakikatnya ingin menyerapnya ke dalam kekuasaan mereka. Dengan terbongkarnya kebusukan Seng Taihou ini, maka terbongkar pula kepalsuan Lantai Kam, orang kebiri yang dahulu pernah membantu Kaisar melakukan kecurangan dalam memperebutkan kekuasaan menggantikan kedudukan Kaisar Keng Hsi. Setelah diselidiki, ternyata Lantai Kam ini menyimpan harta kekayaan yang banyaknya luar biasa, yang menyaingi isi gudang kekayaan Kaisar sendiri. Ribuan cil lemas berada di dalam gudang rahasianya, belum lagi tanah yang tak terbatas luasnya. Karena maklum bahwa antara Lantai Kam dan Mendiang Seng Taihou terdapat hubungan yang amat erat, dan bahwa terbongkarnya rahasia Seng Taihou itu akan membuat Lantai Kam menjadi berhati-hati dan berbahaya, maka dengan rahasia Kaisar lalu membunuh Taihou ini dengan jalan menyuruh orang meracuninya. Maka, tidak lama kemudian, hanya beberapa hari setelah Seng Taihou meninggal, tewas pula lah Tai Kam tua itu yang dianggap sebagai kematian wajar karena usia tua sehingga tidak menimbulkan keributan. Setelah upacara pemakaman Seng Taihou selesai, datang pula Kau Chin Leong dari Barat. Jenderal Kau Chin Leong yang muda belia dan gagah perkasa ini telah berhasil menumpas pergolakan di Barat. Jenderal muda ini disambut dengan upacara kebesaran ketika menghadap Kaisar dan menceritakan atau melaporkan semua pelaksanaan tugasnya kepada Kaisar yang mendengarkan dengan girang. Kaisar menghujani jenderal muda dengan hadiah dan pujian, akan tetapi di dalam pertemuan yang dihadiri pula oleh suami istri pendekar naga sakti dan pangeran Kian Leong, Kaisar menyatakan rasa penasaran dan tidak puasnya dengan hilangnya pusaka istana Kaui Leong Pokiam yang lenyap dicuri orang itu. Pasukan yang dikirim dari istana untuk menyelidiki hilangnya pedang pusaka ini ternyata telah mengalami kegagalan. Kiranya tidak ada orang lain kecuali Kau Goanswe, Jenderal Kau, yang akan dapat menemukan kembali pedang pusaka itu, kata Kaisar antara lain, dan lalu melanjutkan. Pedang itu sendiri tidaklah sangat penting dan istana masih mempunyai banyak pedang pusaka yang lebih baik lagi. Akan tetapi, hal ini menyangkut kehormatan istana. Sungguh memalukan sekali kalau sampai pemerintah tidak berdaya menghadapi seorang pencuri saja dan tidak dapat merampas kembali pedang yang dicuri. Lalu bagaimana akan kata dunia Kang Ong terhadap kebesaran istana sehingga para pengawar dan pengawannya tidak mampu menangkap seorang maling saja? Jenderal Muda Kau Chin Leong menyatakan kesanggupannya dan baru setelah mereka semua kembali ke rumah gedung tempat tinggal Jenderal Muda itu, Pangeran Tian Leong yang ikut pula berkunjung ke situ mengajak mereka semua berunding. Dari Wan Tek Hoat, Pangeran ini telah mendengar tentang pedang Kauai Leong Kiam. Di depan Kaisar, Pangeran itu memang tidak mengatakan sesuatu, karena tentu Kaisar akan marah sekali dan mungkin akan mengirim pasukan ke lembah suling emas untuk merampas kembali pedang itu. Maka dia diam saja dan baru sekarang, dia menceritakan tentang pedang yang diperebutkan oleh orang-orang Kang Ong itu, menceritakan kepada Chin Leong dan ayah bundanya, seperti yang didengarnya dari Tek Hoat. Menurut ceritanya itu, jelaslah bahwa pedang Kauai Leong Kiam yang telah menjadi pusaka istana itu dahulunya adalah milik keluarga Cu di lembah suling emas, kata Kau Chin Leong. Betapapun juga, perintah Kaisar harus ditaati, dan pula, memang sudah belasan tahun pedang itu menjadi pusaka istana, maka kita pun berhak untuk menuntutnya dan untuk itu, tak perlu mempergunakan pasukan. Pangeran, hamba akan berangkat sendiri tanpa pasukan, karena menghadapi keluarga yang menurut cerita Paman Wan Tek Hoat kepada paduka itu adalah keluarga sakti yang menyembunyikan diri, sebaiknya diambil jalan menurut kebiasaan Kang Ong, bukan dengan serbuan pasukan tentara. Seng Pangeran mengerutkan alisnya. Tetapi, apakah tidak akan terlalu berbahaya? Perjalanan ke tempat itu, yang berada di pegunungan Himalaya, amatlah jauhnya dan sukar sekali. Pula, menurut Paman Wan Tek Hoat, ilmu kepandayan keluarga Cu itu sungguh amat hebat, bahkan katanya jauh lebih hebat daripada tingkat kepandayan Paman Wan Tek Hoat sendiri. Memang berbahaya, akan tetapi itulah pekerjaan seorang pendekar, Pangeran, kata Kau Kok Chu dengan tenang. Dan kami berdua akan menemani Li Long Ji, anak Liong, untuk mencari pedang itu dan membawanya kembali ke istana. Mendengar ucapan itu, bukan main girangnya hati Pangeran itu. Terasa lapang dadanya, karena kalau pendekar itu bersama istrinya ikut, Maka dia yakin bahwa pedang pusaka itu akan dapat didapatkan kembali dan dia tidak usah mengkhawatirkan keselamatan jenderal muda yang menjadi sahabat baiknya itu. Dia tertawa dan bangkit berdiri. Kalau begitu, saya tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa lagi. Pangeran itu lalu kembali ke istana di mana telah menanti dua orang muda kembar yang masih ada hubungan keluarga dengan dia, yaitu Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong. Sementara itu, setelah Seng Pangeran kembali ke istana dikawal oleh pengawal-pengawalnya, barulah Kau Kok Chu dan istrinya mempunyai kesempatan untuk bicara secara bebas dengan putra mereka. Suami istri ini merasa bangga sekali melihat betapa putra mereka kembali dari tugas ke barat dan mendapatkan sambutan yang meriah dari Kaisar. Mereka bertiga kini pesta sendiri dengan suasana santai dan bebas di ruangan gedung jenderal muda itu. Dalam kesempatan inilah suami istri pendekar itu lalu bertanya kepada Chin Leong tentang Bu Sholan, gadis keluarga Bu itu. Tentu saja Kau Chin Leong terkejut dan merasa heran bagaimana tiba-tiba orang tuanya bertanya tentang gadis itu. Dan melihat betapa ayah bundanya memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik, tahulah dia bahwa mereka itu serius dan tentu telah terjadi sesuatu yang ada hubungannya dengan gadis itu, maka dia pun menjawabnya dengan terus terang. Ahaha, Bu Sholan, dia adalah putri musuh, akan tetapi telah berjasa besar dalam usaha menyelamatkan pasukan yang terkepung di barat itu. Dan ibunya memang hebat, seorang Panglima Nipali yang tangguh sekali. Ayah bundanya mendengarkan dengan metel, terbelalak heran ketika Chin Leong bercerita tentang usaha menyelamatkan pasukan yang terkepung itu dan betapa dia berhasil menyelundup ke markas musuh dan bahkan memperoleh kepercayaan dari Panglima Nandini, dan menjadi sahabat baik dari Bu Sholan, putri Panglima itu, sampai bagaimana akhirnya dia berhasil menyelamatkan pasukan dan mengalahkan musuh, menghancurkan siasat Panglima Nandini yang pandai itu. Nah, demikianlah ceritanya, dia menutup kata-katanya. Dan bagaimana ayah dan ibu dapat mengenal nama Bu Sholan? Apakah yang telah terjadi kini dialah yang ingin sekali mendengar dari mereka tentang Sholan yang tak pernah dijumpainya semenjak mereka berpisah sebagai musuh? Jadi dia itu putri Panglima Nepal? Sialan Wanceng mengepal tinjunya dan nampak marah sekali. Ini penghinaan namanya. Tenanglah, istriku. Ingat bahwa ayahnya adalah Butai Hiap, seorang pendekar besar yang pernah menyelamatkan pangeran. Tidak peduli ayahnya pendekar atau dewa sekalipun, ibunya adalah seorang Panglima Nepal, Panglima Musuh. Bagaimana mereka itu berani menemui kita dan bicara tentang perjodohannya itu berkata lagi dengan marah. Ayah, ibu, apa yang sesungguhnya telah terjadi? Siapakah mereka yang akan datang menemui ayah ibu dan bicara tentang perjodohan Chin Leong ingin sekali mendengar keterangan mereka. Karena melihat istrinya marah-marah, kau kok cu mewakili istrinya, memandang kepada putranya dan bertanya, suaranya sungguh-sungguh, Chin Leong, katakanlah, apakah ada hubungan cinta antara engkau dan nona Bu Shoklan itu? Apa, apa maksud tayah Chin Leong bertanya dengan heran? Mendengar penuturanmu tadi, jelaslah bahwa antara kau dan dia terdapat hubungan persahabatan, sungguhpun hubungan di pihakmu itu terjadi sebagai siasatmu untuk menyelamatkan pasukanmu yang terkepung. Akan tetapi di samping itu, apakah engkau jatuh cinta kepada gadis itu? Chin Leong mengerutkan alisnya dan membayangkan keadaan yang lalu ketika ia masih menjadi sahabat Shoklan dan juga Chi Sian. Cintakah dia kepada Shoklan? Terbayang wajah Chi Sian dan dia lalu menjawab tenang, Tidak, ayah. Aku memang suka padanya karena dia seorang gadis yang amat baik, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa aku cinta padanya. Nah, apa kataku? Mereka itu tidak tahu maluan Cheng berkata lagi. Mengapakah mereka, Ibu Chin Leong bertanya. Keluarga yang tak tahu malu itu pernah bertemu dengan Pangeran Tian Leong dan hanya karena mereka kebetulan menyelamatkan Seng Pangeran maka mereka itu telah minta kepada Pangeran untuk menjadi perantara bagi mereka untuk memberitahukan kami bahwa mereka itu secara tak tahu malu sekali hendak mengikatkan perjodohan antara anak perempuan mereka itu denganmu. Ah Chin Leong terkejut juga mendengar berita ini. Tak pernah disangkanya bahwa Panglima Nandini yang telah dikalahkannya, yang tentu malah mendendam kepadanya, kini malah hendak menjodohkan puterinya yang tunggal itu dengan dia. Kita harus menghadapi urusan ini dengan kepala dingin, Kau Kocu berkata, sambil memandang kepada istrinya yang masih cemberut. Jadi sudah jelas bahwa antara engkau dan gadis itu tidak ada hubungan cinta, Chin Leong? Tidak, ayah. Dan bagaimanakah pendapatmu tentang uluran tangan mengadakan ikatan jodoh ini? Ingat, urusan perjodohan adalah urusanmu sendiri, Chin Leong, maka engkaulah yang berhak untuk memutuskan sendiri. Apalagi dalam hal ini, kami sebagai ayah bundamu belum pernah melihat gadis itu dan tidak tahu bagaimana watak-wataknya, sebaliknya engkau malah sudah bersahabat dengan dia sehingga engkau tentu mengerti pula bagaimana keadaan dan wataknya. Nah, bagaimana pendapatmu? Pemuda yang sudah menjadi general dan sudah terbiasa dengan hal-hal yang hebat-hebat, bahaya yang besar-besar, namun sekali ini, ditanya tentang perjodohan, dia tidak mampu menyembunyikan rasa malunya dan wajahnya menjadi merah sekali. Ayah, ibu, terus terang saja, aku belum mempunyai pikiran tentang perjodohan. Jadi, berarti engkau menolaknya? Ya, begitulah. Bukan menolak karena Syoklan bukan seorang gadis yang baik, tetapi karena aku belum mempunyai pikiran untuk menikah, ayah. Baiklah, kalau begitu, kami dapat memberi jawaban yang tegas kalau sampai keluarga itu datang menemui kami. Urusan itu tidak diusip lagi dan keluarga ini lalu melanjutkan makan siang, kemudian kau kok cu dan istrinya beristirahat, demikian pula Chin Leong yang baru saja pulang dan masih merasa lelah. Mereka mengambil keputusan untuk pergi atau berangkat melakukan tugas baru mencari pedang pusaka itu tiga hari kemudian. Akan tetapi pada keesokan harinya, lewat pagi menjelang siang, serombongan tamu datang mengunjungi rumah Jenderal Kau Chin Leong. Chin Leong keluar menyambut dan terkejutlah dia ketika melihat Syoklan yang datang bersama laki-laki setengah tua yang gagah perkasa, dan tiga orang wanita cantik, seorang di antaranya dikenalnya sebagai Panglima Nandini. Dia sudah diceritakan oleh ibunya yang mendengarnya dari pangeran Tian Leong bahwa ayah Bu Syoklan yang terkenal dengan julukan Bu Tai Hiap itu memiliki banyak istri, dan Panglima Nandini, ibu Syoklan adalah seorang di antara istri-istrinya, entah istri yang keberapa. Baru saja Chin Leong keluar, dia sudah disusul oleh ibunya dan ayahnya. Melihat Putri Nandini dan Syoklan yang sudah dikenalnya, Chin Leong segera maju memberi hormat dan bersikap biasa sebagai kenalan, seolah-olah Putri atau Panglima itu bukan merupakan bekas Panglima musuhnya. Ahaha, kiranya bibi dan adik Syoklan yang datang berkunjung. Selamat datang, dan siapakah paman dan para bibi yang lain ini? Semenjak tadi, dengan sepasang netu yang mencorong tajam itu Bu Tai Hiap sudah memandang kepada pihak tuan rumah dan dia kagum bukan main melihat pemuda yang gagah perkasa itu, juga dia sedikit terkejut kemudian kagum memandang pria berlengan satu itu. Tak perlu diperkenalkan lagi, dia dapat menduga siapa adanya pria berlengan satu itu. Ah, kalau mataku yang sudah mulai tua ini tidak salah lihat, agaknya kami sekeluarga berhadapan dengan pendekar sakti yang namanya menjulang tinggi di langit, sinaga sakti gulun pasir Kau Kok Chu, benarkah dugaan saya kata Bu Tai Hiap sambil menjura dengan sikap hormat namun terbuka dan sederhana. Melihat sikap dan mendengar ucapan ini saja, Kau Kok Chu sudah merasa tertarik sekali. Dia dapat mengenal orang yang sikapnya terbuka dan membayangkan pemandangan yang luas dan tajam. Dia pun cepat membalas penghormatan orang dan menjawab. Dan saudara yang perkasa tentulah pendekar yang dikenal dengan Bu Tai Hiap, bukan? Hahaha, orang macam saya ini mana pantas disebut pendekar oleh sinaga sakti gulun pasir? Silakan, silakan masuk, biarlah kami mewakili putra kami untuk mempersilahkan tamu masuk ke ruangan dalam untuk bicara, kata Kau Kok Chu, merasa tidak enak melihat betapa istrinya menerima kedatangan rombongan tamu itu dengan sikap cemberut dan muram. Terima kasih, akan tetapi biarlah saya memperkenalkan dulu keluarga kami. Memang benar bahwa saya adalah Bu Sengkin, ayah Bu Siok Lan putri kami yang telah dikenal oleh putra Tai Hiap. Dan dia adalah putri nandini ibu dari Siok Lan, yang ini adalah Teng Cun Ciu, dan dia itu adalah Bu Chuwe Bi. Mereka bertiga adalah istri-istri saya, tanpa sungkan sungpian atau malu-malu, pendekar si ibu itu memperkenalkan istri-istrinya yang cantik. Terpaksa Wan Ceng membalas penghormatan mereka, tetapi dia tetap mengerutkan alisnya dan cemberut. Akan tetapi karena suaminya telah mempersilahkan mereka, maka terpaksa Wan Ceng mendahului mereka menuju ke ruang tamu di mana para tamu itu dipersilahkan duduk. Setelah mereka semua duduk di ruangan yang cukup luas itu, Kau Kok Chu yang maklum bahwa pertemuan ini tidak akan membawa kegembiraan bagi kedua pihak, tidak mau membuang banyak waktu lagi dan segera dia membuka kata-kata dengan suara tenang dan halus, kami sekeluarga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada keluarga Bu yang telah datang mengunjungi kami. Mengingat bahwa hubungan antara kedua pihak hanya pernah dilakukan oleh putra kami Kau Chin Leong dengan putri Cui dan ibunya, maka apakah kunjungan ini hanya karena perkenalan itu ataukah ada keperluan lain? Bu Seng Kin tersenyum dan memandang kagum. Begitu bertemu, dia pun merasa suka dan kagum kepada pendekar berlengan satu itu, yang dilihatnya sebagai seorang yang benar-benar gagah, tidak berliku-liku dan bersikap jantan tanpa sungkan-sungkan. Dia menarik napas panjang. Kau Tai Hiap, maafkanlah kedatangan kami kalau kami mengganggu. Namun sebelum saya mewakili keluarga mengemukakan apa yang menjadi keperluan kunjungan kami, terlebih dahulu saya ingin bertanya apakah Tai Hiap sekalian telah mendengar sesuatu tentang keluarga kami dari Pangeran Mahkota Kien Leong. Sina gagun pasir mengangguk. Benar, kami sudah bertemu dengan Pangeran Mahkota dan beliau telah menyampaikan keinginan Bu Tai Hiap sekeluarga untuk dapat mengadakan ikatan jodoh antara anak-anak kita. Mendengar ini, Bu Syoklan mengerling ke arah Chin Leong, akan tetapi pemuda itu menundukkan kepalanya dengan alis berkerut. Dapat dibayangkan betapa tidak enak rasa hati pemuda ini. Ia akan lebih suka dihadapkan dengan musuh-musuh yang ganas daripada sekarang ini, di mana dia menghadapi hal yang tidak amat enak. Dia dapat menduga bahwa Syoklan jatuh cinta kepadanya, dan agaknya keluarga Syoklan telah mengambil keputusan untuk mengikatkan perjodohan antara dia dan Syoklan. Kalau pihak wanita sudah mengemukakan keinginan seperti itu, dan pihak pria menolaknya, dan hal itu terpaksa harus dilakukannya karena dia tidak jatuh cinta kepada Syoklan, maka tentu akan menimbulkan perasaan ditolak dan hal ini dapat mengakibatkan rasa terhina di pihak si wanita. Ah, kau Tai Hiap telah bersikap terus terang dan terbuka, sungguh melegakan hati kami. Memang benar demikian, Tai Hiap. Saya sendiri baru sekarang berkesempatan melihat putra Tai Hiap yang gagah perkasa, akan tetapi Syoklan dan ibunya telah memperoleh kehormatan untuk bertemu dan berkenalan dengan putra Tai Hiap untuk mengikatkan perjodohan antara putri kami Syoklan dan putra Tai Hiap. Dan untuk membicarakan keinginan kami itulah maka sekarang kami sekeluarga datang bertemu dengan Tai Hiap sekeluarga. Bagi Kau Kocu, tugas menjadi wakil pembicara keluarganya ini pun tidaklah ringan. Dia juga merasakan, seperti juga putranya, betapa tidak enaknya suasana saat itu. Akan tetapi sebelumnya dia sudah membicarakan urusan itu dengan istrinya dan putranya, maka kini tanpa ragu-ragu lagi dia lalu menjawab dengan suara tenang namun tegas, harap Bu Tai Hiap sekeluarga suka memaafkan kami kalau kami terpaksa memberi jawaban yang tidak sesuai dengan harapan cuy, Anda sekalian. Setelah kami mendengar dari Pangeran Mahkota, kami bertiga telah membicarakan hal itu dan kami telah mengambil keputusan bahwa pada waktu ini, putera kami Kau Chin Leong belum mempunyai keinginan untuk mengikatkan diri dalam perjodohan dengan siapapun juga. Jawaban itu sungguh mengejutkan keluarga Bu dan Kini Bu Sen Kin dan dua orang istrinya yang lain semua memandang pada Nandini dan putrinya, Siok Lan. Bukankah Nandini dan Siok Lan telah mengatakan bahwa ada apa-apa antara Jenderal Muda itu dan Siok Lan? Bukankah pinangan atau usul perjodohan ini sudah pasti akan diterima? Maka, penolakan halus ini sungguh di luar dugaan mereka dan amat mengejutkan. Apalagi Bu Tai Hiap yang merasa terpukul sekali, wajahnya menjadi pucat ketika dia menoleh kepada istrinya, Nandini. Siok Lan sendiri mengangkat muka dengan kaget dan memandang kepada Chin Leong, tetapi pemuda itu bersikap tenang saja. Putri Nandini yang merasa terpukul, terhina dan malu, lalu bangkit berdiri dan menegur Chin Leong, Kau Chin Leong apakah engkau hendak mempermainkan anakku? Mendengar kata-kata keras ini dan melihat sikap Nandini yang bangkit berdiri, Wan Cheng tidak dapat menahan kesabarannya lagi dan dia pun bangkit berdiri. Beginikah sikap seorang tamu yang baik? Ataukah tamu kami ini hanya seorang yang tidak tahu aturan dan liar? Dua orang wanita itu saling pandang dengan sinar matu berapi. Nandini lalu berkata lagi, ditujukan kepada Wan Cheng, dan karena memang dia itu seorang yang biasa memimpin pasukan dan tidak biasa bersikap sopan santun, dia berkata dengan lantang dan sejujurnya, puteramu telah saling mencinta dengan puteriku, akan tetapi sekarang dia menolak puteriku dengan dalih belum ingin mengikatkan diri dalam perjodohan, bukankah itu berarti puteramu hendak mempermainkan puteriku? Siapa mencinta puterimu Wan Cheng semakin marah? Kalau anakku bersikap baik kepada kalian, apakah itu berarti dia mencinta puterimu? Siok Lan Nandini yang sudah marah itu membentak puterinya. Apa artinya ini? Kau bilang bahwa kalian sudah saling mencinta? Dapat dibayangkan betapa perihnya hati seorang gadis dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi, dengan muka pucat dia memandang kepada Chin Leong dan menjawab, Aku memang cinta kepadanya, ibu, dan aku yakin dia pun cinta padaku. Chin Leong, aku percaya engkau cukup gagah untuk berkata sejujurnya dan memberi penjahiasan tentang hal ini, terdengar kau kok cu berkata kepada puteranya, suaranya tegas penuh wibawa. Aku tidak pernah mencintanya dan tidak pernah menyatakan cinta kepada adik Siok Lan. Kata jenderal muda itu, suaranya juga tegas dan lantang sambil matanya menatap ke arah gadis itu, sehingga tidak dapat disangsikan lagi kebenarannya. Dengan suara gemetar Nandini berseru, Siok Lan, gadis itu menundukan mukanya dan beberapa butir air mata menuruni pipinya. Dapat dibayangkan betapa hancur hati seorang darah menghadapi semua itu, di mana seorang pemuda yang dicintanya terang-terangan menyatakan bahwa tidak mencinta dirinya. Padahal tadinya dia sudah begitu yakin. Dia memang tak pernah menyatakan cinta, akan tetapi, suaranya, pandang matanya, senyumnya, Ah, ibu, bunuh saja aku dan dia pun menangis. Wan Cheng sekarang merasa menang dan dia pun menjadi penasaran sekali. Hem, sungguh tidak tahu diri. Mana mungkin puter aku bisa jatuh cinta kepada anak seorang panglima pasukan musuh. Dan bagaimanapun juga, aku tidak sudi menjadi besan seorang panglima pasukan Nepal. Jaga mulutmu Nandini membentak. Jangan mencampurkan urusan jodoh dengan kedudukan. Huh, kau mau apa? Kau kira aku takut kepada muan Cheng menantang. Kedua orang wanita itu sudah saling pandang bagaikan dua ekor singa betina yang memperebutkan anak mereka, akan tetapi pada saat itu, kau kokcu sudah memegang lengan istrinya dan berbisik. Tenanglah, mereka adalah tamu-tamu yang harus kita hormati. Sementara itu, Bu Tai Hiap juga melerai dan berkata kepada istrinya, Kusah, diamlah, kita adalah tamu-tamu dan pula penolakan pinangan adalah hal wajar. Mengapa harus ribut-ribut kemudian, pendekar ini dengan muka merah sekali menghadapi kau kokcu, memberi hormat dan berkata, Harap kau Tai Hiap suka memaafkan kami yang tidak tahu diri. Memang tadinya kami sudah berpendapat bahwa tidak mungkin orang seperti naga sakti gulun pasir mau berbesan dengan kami yang bodoh. Maafkanlah dan kami mohon diri. Kau kokcu merasa tidak enak sekali. Dia pun balas memberi hormat dan berkata, Harap Bu Tai Hiap tidak terlalu merendahkan diri. Tai Hiap juga tahu bahwa urusan jodoh adalah urusan anak-anak, dan kalau mereka tidak mau, tidak mungkin dipaksakan. Kami mengerti, selamat tinggal. Selamat jalan. Bu Tai Hiap bersama tiga orang istrinya dan Syoklan yang ditarik oleh ibunya, pergi dari rumah itu dengan muka merah dan diam-diam kau kokcu yang mengantar sampai ke depan itu. Maklum bahwa tanpa dapat dicegah lagi, tentu timbul semacam dendam antara keluarga Bu dan keluarga Kau, sungguhpun hal itu bukan karena kesalahan pihak keluarga Kau. Betapapun juga, keluarga Bu tentu merasa terhina oleh peristiwa ini. Dua hari kemudian, kau kokcu, Wan Cheng, dan putera mereka, Jenderal Kau Chin Leong, berangkat meninggalkan kota raja untuk melakukan tugas yang diperintahkan oleh Kaisar, yaitu mencari dan merampas kembali Kuei Leong Pohiam, pedang pusaka Nagasiluman, yang telah lenyap dicuri orang dari gudang pusaka istana beberapa tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton!